Kita nih semua tahu Jokowi ini brengsek melakukan satu tindakan politik yang ugal-ugalan. Yang kalimat halusnya dia mengatakan cawe-cawe dalam bahasa Jawa. Bahasa orang kesadaran politik di dalam publik, cawe-cawe itu brengsek. Bajingan, tolol kan? Bo Jokowi mengarahkan semua aparat, tentara, polisi, oklum-oklum yang tersedia untuk melayani bocah istana dengan pendekatan mencuri suara rakyat. Apa yang terjadi sekarang ini, Gibran ini sudah tidak legitimate ya? Ini sudah cacat hukum ya? Ini barang busuk ya. Ini kan bahasa halus, pemilu curang. Kalau bahasa rakyat, bahasa saya itu kan mencuri suara rakyat. Karena curang ini kan multitafsir. Apa yang dilakukan Jokowi dengan pengarahan oklum-oklum aparat di dalam lingkaran kekuasaan sampai ke jaringan bawah, ini kan proyek mencuri suara rakyat. Untuk siapa? Dipersembahkan kepada putra presiden. Iya kan? Cara mencuri dengan menggunakan fasilitas negara demi kepentingan seorang anak. Dinasti politik atau nepotisme. Nah kalau dimensi ini sudah terang dan jelas, dilihat oleh rakyat. Gerakan mencuri suara rakyat ini. Yang disebut dengan berbagai perbincangan soal kecurangan pemilu. Tetapi suri apalagi melihat lebih jauh. Bukan hanya soal kecurangan. Kalau ada reaksi yang kuat dari para toko segera berkumpul, ini terjadi pemakjulan. Karena suaranya sudah kuat. Sekarang saya mau tanya abang. Kita nih semua tahu Jokowi ini brengsek melakukan satu tindakan politik yang ugal-ugalan. Yang kalimat halusnya dia mengatakan cawe-cawe dalam bahasa Jawa. Bahasa orang kesadaran politik di dalam publik, cawe-cawe itu brengsek. Bajingan. Tolol kan? Karena menyimpan dari konstitusi. Ketika dia menguasai kekuasaan. Melakukan berbagai kecurangan. Saya mau tanya abang. Apa cara untuk menghentikan? Apakah hanya dengan pidato ketua umum parti? Tidak menghasilkan masalah. Apakah menggerahkan aparat? Tidak bisa. Karena aparat dikontrol dan dikuasai oleh Presiden Jokowi. Maka hanya ada satu cara. Bahwa model premanisme kekuasaan yang dilakukan secara terang-terangan oleh Jokowi hanya dapat ditertipkan di MPR. Sidang istimewa. Menjatuhkan atau meminta dia mundur. Nah kalau isi pidato Pak Surya Palu, Ibu Megawati tidak berujung ke sana. Di awal tadi saya mengatakan. Rakyat akan mengatakan. Isi pidatunya kita buang. Karena keluhan Anda tidak berikan kami. Semua sama-sama mengeluh. Kita butuh solusi. Dan rakyat sudah menyodorkan solusi. Tidak ada cara lain. Tidak ada pilihan lain. Keberanian partai politik menyelamatkan arah bangsa. Menegakkan prinsip-prinsip konstitusi. Untuk mengakhiri Jokowi. Kan masih ada yang dipilih oleh rakyat. Maruf Amin. Dia kan bukan satu paket tunggal. Dia bukan sosok yang tunggal. 2019 rakyat ini juga mendukung. Memilih Maruf Amin. Kalau satunya bermasalah. Ya kasihlah Maruf Amin. Dan itu biasa. Pernah terjadi? Di seluruh dunia dan di Indonesia sudah terjadi. Satu orang membuat keonaran di pusat kekuasaan. Memanipulasi semua konstitusi. Menciptakan ugal-ugalan. Kemudian dia biarkan. Hanya pidato-pidato para elit. Ini tidak menyelesaikan masalah. Saya mau meminjam suara rakyat yang kuat. Hari ini. Harapan rakyat segera Pak Surya Palu. Ibu Megawati ketemu. Membuka ruang silaturahmi. Untuk mengumpulkan semua erit yang resah. Elemen-elemen bangsa yang resah. Berikan hak. Kembalikan hak kedolatan rakyat itu. Dimana matinya parlemen yang selama ini dibiarkan. Harus dihidupan. Parlemen harus hidup. Untuk merespon isi pidato. Pak Surya Palu dan Ibu Megawati. Untuk mengakhiri ketidakadilan. Karena cara mengakhiri ketidakadilan. Bukan dengan pidato. Tapi ketua umum partai. Dan partai politik. Berani menggerakkan mekanisme. Lembaga formal yang tersedia. Untuk menghukum. Pemimpin eksekutif yang dianggap brengsek dan bermasalah. Kalau tindakan ini tidak dilakukan ya. Kita kehilangan momentum. Rakyat akan menyesal. Terlalu lama Ibu Megawati dipajang di ruang demokrasi. Dan hanya menjadi lukisan yang makin hari pudar. Warna-warni manis. Tapi tidak memberi makna. Bagi kehidupan rakyat banyak. Oke. Saya agak melihat begini. Bahasa. Yang mengatakan kecurangan pemilu ini dibuang. Oke. Bahasanya itu mencuri suara rakyat. Karena kecurangan ini penghalusan. Yang dimainkan selama pemilu ke pemilu. Dalam rangka melegalkan kejahatan. Kalau misalnya mencuri. Oke. Sehingga rakyat menangkap dengan jelas. Bojokoi mengarahkan semua aparat tentara, polisi, oklum-oklum yang tersedia. Untuk melayani bocah istana. Dengan pendekatan. Mencuri suara rakyat. Nah kalau dalam Islam. Orang mencuri itu potong tangan. Karena kita bernegara. Kekuasaan mencuri suara rakyat. Maka kepala kekuasaan itu harus dipotong. Dia harus diturunkan dari kekuasaan. Karena ketika seseorang melanggar hukum rakyat kecil. Mencuri ayam. Melanggar lampu merah. Ada hukum pidana berlaku bagi mereka. Ini pidana. Dia mencuri. Menggunakan tangan aparat yang digaji oleh rakyat. Mestinya mereka netral. Mereka menjaga demokrasi yang baik. Dirubah menjadi para pencuri. Dalam ruang demokrasi. Maka apa yang dikatakan Anies. Bahwa kekuasaan dipimpin oleh mafia. Semakin terbukti. Karena sifat-sifat mencuri kan para mafia. Kalau orang baik enggak. Nah inilah kecemasan. Bukan hanya hadir dalam peluang pidato. Sulia Palu atau Ibu Megawati. Sampai ketukang-tukang ojek rakyat kecil. Marah. Karena hak istimewa mereka untuk memilih pemimpin. Belum memilih lagi proses pencurinya sudah dibuat. Sudah ditentukan. Siapa yang harus jadi pemenang. Maka orang-orang terbaik yang diusung oleh PDIP. Nasdem. Saya kira untuk menyelamatkan jalan bernegara. Dan sekaligus menertibkan dan memastikan. Keadaban berdemokrasi. Maka solusi untuk mengatakan Jokowi. Lengser. Mundur. Dengan mekanisme yang tersedia. Segera diproses. Dan satu orang saja dibuat keunaran. Ini gila. Ini kita bernegara. Satu orang mundar-mandir. Bikin sebuah drama-drama. Manuver-manuver. Dan semua orang menyiapkan teks pidato. Untuk menjawab. Ini tidak menyelesaikan masalah. Berarti kalau Bum Faisal melihat. Apa yang terjadi sekarang ini. Gibran ini sudah tidak legitimate ya. Dia sudah cacat hukum ya. Ini barang busuk. Hasil. Bukan hasil pelodak. Kesepakatan. Peradaban sebuah partai politik. Dia mendapat tiket karena pamannya. Ini bacaan publik. Ilegal. Kalau ada ilegal logging. Ini ilegal putra mahkota presiden. Iya kan. Itu fakta. Karena paman pukul palu keluar. Hasilnya punahkan. Nekat calon wakil presiden. Dan aparat digerakkan untuk memasang baleho. Dan itu di permukaan. Semua demensi kecurangan ini abang. Kalau Jokowi dugaan ya. Tidak memiliki logistik yang besar. Tidak mungkin. Bisa dioperasikan secara rapi. Jadi tidak ada cara. Dari mana sumber logistik? Iya kebocoran-kebocoran. Transaksi-transaksi tambang. Mineral dan lain-lain. Ini kan semua berpotensi. Dimungkinkan kekuasanya ugar-ugaran. Itu bisa merampok secara bebas. Apalagi kita pernah melewati. Hampir 2 tahun lebih COVID. Oke. Ada suara yang berkembang di ruang publik. Harus diaudit. Ada dugaan 1.600 triliun hilang. Belum lagi kita kan membaca belakangan ini. Arus transaksi Indonesia dan China. Ini kan 17.000 triliun. Menguntungkan. Dari utang-piutan dan lain-lain. Semua potensi itu makin terang. Jadi menurut saya. Kita fokus saja. Suara kita sudah diwakili oleh Bang Surya dan Ibu Megawati. Kita berterima kasih. Masih ada para tokoh-tokoh partai yang tadinya berada di lingkaran kekuasaan. Kemudian mendapatkan hidayah politik. Mau bersama rakyat untuk memperjuangkan hati nurani keadilan. Maka rakyat berharap kehadiran Pak Surya dan Ibu Megawati. Mengajak partai-partai yang tersedia dalam koalisi. Segera menghidupkan otoritas pengawasan di DPR. Untuk segera memanggil Presiden Jokowi. Mengapa kamu membuat negara ini sebagai organisasi untuk mencuri seorang rakyat? Demi melanggengkan kekuasaan Prabowo dan anakmu. Ini kejahatan luar biasa. Jauh lebih hina dari para pencuri ayam di kampung-kampung. Karena pencurian ini dilakukan dengan atribut. Dengan pangkat. Dengan pidati-pidatu di istana. Hina dinah. Mencuri suara rakyat. Itu sangat hina di depan Allah. Di depan seluruh manusia. Maka kelas pencuri di level seperti ini harus dihukum. Lewat mekanisme politik yang tersedia. Konstitusi harus hadir di MPF. Memotong rantai kejahatan ini. Kalau tidak. Maka negara bisa mengarah kepada disintegrasi. Karena ingat. Kita mengeluarkan ratusan triliun untuk pemilu. Tujuannya satu. Selain menghadirkan pemimpin yang baik. Dia mempersembahkan peradaban. Demokrasi. Dan menjadi perekat persatuan nasional. Tetapi ketika presiden terlibat mengarahkan oknum-oknum. Penegak hukum. Aparat. Untuk melakukan mencuri suara rakyat. Maka sebenarnya tentara, polisi, dan presiden yang terlibat. Sementara mengarah kepada ancaman perpecahan nasional. Mereka ikut melakukan disintegrasi. Ini lebih jauh dari kejahatannya dari separatisme di Papua. Atau separatisme di Kalimantan. Karena separatisme itu kan terbatas. Esensinya sama disintegrasi. Karena di pikiran rakyat itu satu pemilu untuk memperkuat persatuan nasional. Kenapa berubah menjadi kawanan para bandit mencuri suara untuk membuat Indonesia pecah. Berarti ini masuk dimensi disintegrasi dengan menggunakan aparat penegak hukum. Aparat keamanan. Ini ancaman serius. Jadi saya bisa merasakan Pak Surya Palu, Ibu Megawati, dan seluruh para ketua umum partai. Bahkan mungkin Golkar, PAN itu juga tergoncang. Cuma mereka kan menunggu-nunggu. Kalau benar terjadi gabungan kekuatan partai pendukung Amin dan Ganjar ini. Punya kesadaran saham. Pasti mereka lompat, Bang. Berarti kalau begitu Bum Faisal ingin katakan situasi sekarang seperti situasi tahun 1998 ya? Lebih bahaya. Lebih bahaya, karena kalau 1998 itu kan kediktatoran itu berlangsung pada puncak ujungnya. Usia pahartu yang sudah tua. Kemudian leser. Sudah 32 tahun berkuasa. Ini kan 10 tahun berkuasa dengan modus mencuri suara. Yang oleh bahasa Ibu Megawati, pemilu curang mau diulangi. Itu kan adresnya. Adalah 2014-2019. Maka kalau dia masih tahap yang ketiga 2024 ini. Udah lah, ini bukan lagi Republik Indonesia. Republik para maling pencuri suara rakyat. Jadi ini satu kejahatan luar biasa. Kalau kita lihat dari perspektif keislaman para nabi diutus untuk menegakkan keadilan. Itu untuk memberantas. Salah satunya masalah perilaku mencuri. Nabi-nabi diutus untuk itu. Banyak ayat-ayat hadis-hadis yang melarang jangan mengambil yang bukan hak. Ini telang-terang diumumkan. Saya akan intervensi. Saya akan cawe-cawe. Dan menggunakan tangan pamannya secara brengsek di MK untuk meloloskan anaknya. Semua ini konfigurasi jahat. Satu panorama gelap menyesatkan jauh dari amanah dan konstitusi kita bernegara. Jadi sudah pantas seluruh rakyat marah. Amuk masa di mana-mana memprotes. Karena ini adalah bangsa yang menentang sikap pencuri. Sikap hipokrit. Sikap kelicikan. Bangsa ini bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhurnya. Rasa kejujurannya. Sehingga dia bangsa yang berani. Tapi kalau dia dipandu oleh kekuasaan bermental pencuri suara rakyat. Maka tahap demi tahap bangsa ini akan diperbudak. Akan jauh lebih hina dan lebih rusak dari bangsa-bangsa di negara-negara lain. Lebih hina dari Sionis? Lebih hina dari Israel bisa jadi. Oke. Bu Faisal, berarti kalau Anda lihat bahwa negara kita ini atau pemerintah kita sekarang ini sepertinya mempraktekkan otoritarian. Itu istilah-istilah saja bang. Istilah pencuri itu di atas segala-galanya. Jadi istilah diktator, otoriter, totaliter. Ini istilah-istilah yang halus. Yang paling abadi dalam sejarah peradaban umat manusia. Satu kata bang. Mencuri. Pencuri itu menjadi musuh peradaban. Musuh semua agama. Jadi kalau kita melihat sekarang kejahatan Israel yang begitu nekat. Membantai orang-orang sipil di Palestina. Itu dasarnya kan dia mencuri tanah bangsa Palestina. Berawal dari mencuri, mencuri, mencuri tanah bangsa Palestina. Di negara ini, apa yang dilakukan Jokowi sama? Mencuri suara rakyat untuk melanggengkan. Mencuri sumber kekayaan alam. Mencuri sumber-sumber ekonomi. Mencuri hak-hak rakyat. Ujungnya akan ke sana. Jadi ketiga hak rakyat yang disebut suara. Harta yang sangat berguna. Sangat penting bagi rakyat. Dicului oleh Jokowi. Tidak berhenti pada dimensi itu. Pencurian itu akan menjadi watak berkelanjutan. Akan mencuri dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada kehidupan rakyat banyak. Jadi saya mau tegas saja. Kalau Presiden sudah menunjukkan perilaku mencuri suara rakyat seperti ini. Jawabannya satu. Kita mohon partai-partai ini. Menggunakan hati nurani. Hidupkan mesin pengawasan DPR. Segera panggil Presiden. Gelar sidang istimewa. Copot Jokowi. Jangan satu orang ini kemudian menyandara seluruh kehidupan banyak orang. Membuat gaduh. Dan dia merasa perkasa. Saya pribadi gak takut dia. Saya orang beriman. Kalau ada masih mengaku orang beriman. Masih berpolitik. Takut berbicara kebenaran. Tidak usah kamu beragama. Keimanan sangat. Menentang kita. Melarang kita. Mengambil yang bukan haknya. Mencuri. Jadi istilah-istilah itu bang. Saya koreksi maaf. Saya tidak tertarik dengan istilah pemilu curang. Mencuri suara rakyat. Karena kalau curang ini kan seratus multitafsir. Orang kidip mata bisa curang. Salah sedikit pidato. Salah dianggap simbol untuk menggiri suara. Tidak. Tidak jelas. Oke. Berarti kalau begitu Bum Faisal ingin katakan bahwa situasi sekarang ini tidak bisa lagi ditolerir. Tidak bisa. Di mana-mana semua. Para toko sudah berkumpul. Lintas NU. Kemarin kita lihat di Lirebang. Kita lihat lagi di Indonesia Timur. Di Sumatera. Semua pergerakan kesadaran nuran itu terbentuk. Dan di tengah situasi itu muncul. Partai besar seperti PDIP dan Nasdem. Yang selama ini kan berada dalam lingkaran kekuasaan Jokowi. Mereka keluar. Dan mereka mengatakan. Terlihat. Seolah-olah minyak dan air. Mereka tidak mau ikut-ikutan. Di dalam gaya model politik premanisme mencuri suara rakyat. Nah. Jadi kita tidak usah lagi berdebat bang. Kunci itu ada di meja Ibu Mega. Solusi itu ada di meja Bapak Sudiapalo. Ketua Umum PKS. PKB. Partai-partai yang masih memiliki kesadaran. Segera bertimbung. Minum kopi. Cafe morning. Dan mengatakan. Perilaku kekuasaan ini harus dihentikan. Sehingga menjawab semua kerisahan rakyat. Kalau tidak dihentikan. Sudah tidak usah ada pemilu. Oh hasilnya mereka sudah dibuat di istana kok. Ya buat apa? Kecurangan kemudian pemilu. Dilaksanakan. Dilaksanakan. Terus nanti istana kemudian. Mendorong pengamat-pengamat dan survei-survei berbayar. Yang hari ini semua bohong semua kan. Untuk itu saya juga di forum ini. Menyarankan kepada Ibu Mega dan BDIP. Segera konferensi pers. 80% yang dianggap mewakili Jokowi. Kepuasaan Jokowi. Segera diumumkan itu bohong. Faktanya BDIP sendiri sudah mengungkap. Kepuasaan Jokowi bertindak semena-mena. Semakin jauh dari perasaan publik. Mereka harus keluar. Jujur kepada publik. Bahwa BDIP melihat angka 80% itu langkah yang. Angka bohong-bohong saja. Tanggung. Sangat tanggung. Seorang perempuan di usia hampir 80 tahun. Berani sekarang ini keluar. Kalau masih ada kadir-kadir BDIP yang penakut. Berarti partai ini tidak lebih dari persenyawan yang sama. Masih dalam Batak pencuri suara rakyat.